Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Jongko-Joyoboyo terkait dengan meletusnya tujuh gunung berapi jadi di dalam Jongko ini ada hal yang mengerikan yang akan terjadi di negara kita nantinya akan ada tujuh gunung berapi yang meletus dan pada saat itu demikian dahsyatnya letusan itu sehingga debu-debunya itu akan menutupi angkasa raya sampai selama beberapa hari dan pada saat itu berbagai macam penyakit akan muncul termasuk juga penyakit yang disebabkan oleh kondisi alam jadi disini pada saat itu selama beberapa hari ini alam Nusantara ini akan menjadi gelap gulita karena debu yang menutupi angkasa matahari tidak bisa menembus debu yang menutupi angkasa ini telah terjadi pada saat gunung agung meletus pada tahun 60-an dan itu daerah Surabaya itu jam 12 siang ya seperti jam 12 malam gelap gulita begitu ini semuanya saya harapkan terutama pada member abiasan Nusantara Majapahit itu untuk eling lan waspodo saja karena pada saat itu terjadi garu lumaku jadi dunia ini sedang digaru ketika sedang digaru akan dipilah dan dipilih manusia-manusia laknat yang tidak setia kepada Nusantara manusia-manusia laknat yang mencitrai ajaran-ajaran leluhur manusia-manusia laknat yang tidak melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritual Nusantara yang telah diajarkan oleh leluhur ini akan kena dampaknya menjadi menderita sampai kemudian menjadi hilang nyawanya oleh karena itulah teman-teman mari persiapkan diri semenjak sekarang agar mengubah cara berpikir kita mengubah prinsip hidup kita mulailah kita pelajari ilmu-ilmu warisan leluhur ini agar kita tidak terkena garu lumaku itu tadi ini sungguh kondisi yang demikian mengerikan ya secara pesan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah antara bulan Maret atau bulan April itu ya ketika Gunung Krakato meletus kemudian Merapi juga meletus Semeru itu juga meletus terus kemudian Gunung Sinabung meletus itu ada enam gunung itu sebenarnya merupakan Sanepo merupakan Pertondo ya bahwa tujuh gunung ini nantinya juga akan bisa meletus seperti yang diramalkan oleh yang Joyoboyo oleh Prabu Joyoboyo jadi di dalam Jongkoy itu sudah jelas Anda-Anda boleh saja sih tidak percaya gitu tapi Jongko yang ada di Nusantara ini sudah sejak tahun-tahun era-era kemerdekaan dulu itu sudah diakui kemanjurannya jadi hal-hal yang menurut Anda itu tidak masuk akal itu bisa terjadi seperti Jongko Sabdo Palon yang dibilang bahwa nanti akan ada pahkebluk di saat terjadi pahkebluk itu Merapi akan meletus dan meletusnya itu akan mengarah ke Kidul Nilen ke Baradaya mungkin dulu Anda akan bilang bahwa itu adalah omong kosong tetapi Anda bisa melihat melihat kondisi bulan Februari kemarin ada pahkebluk, ada wabah Corona di negara kita apapun lah walaupun itu wabah dari luar negeri tapi wabah itu ada yang kedua Merapi meletus ya Merapi meletus dan ketiga letusan Merapi mengarah ke Kidul Nilen mengarah ke Baradaya moncongnya Merapi yang seharusnya mengarah ke selatan itu kemudian membuat letusannya mengarah ke Baradaya mungkin alasannya Anda kena angin lah itu apapun yang terjadi kena angin atau apapun sama seperti tadi itu wabah dari luar negeri atau apapun tapi tiga rangkaian ini benar-benar terjadi adanya wabah pahkebluk adanya Merapi yang meletus dan yang ketiga itu adalah letusannya mengarah kepada ke mata angin Ngidul Nilen ke mata angin Baradaya jadi saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kalau pun tidak percaya kita siap-siap itu apa salahnya sih nah kalau kita siap-siap maka marilah kita gali kembali budaya-budaya yang ada di Nusantara ini dan jangan lupa penggalian budaya itu kaitkanlah dengan hal-hal yang terkait dengan spiritualitas laku batin ritual semedi sajen begitu itu jangan sampai dilupakan laksanakan itu mulai dari sekarang sebelum garu lumakundunya ini anda terkena dampaknya nantinya gitu cukup mengerikan gambaran yang diberikan oleh Ramalan Jongko Joyoboyo ini nantinya akan dibersihkan ini sudah mulai ini ada bencana dimana-mana ini sudah mulai dibersihkan ini jangan sampai anda terkena dampaknya kalau anda tetap ngeyel ya sudah gitu kalau memang yang anda unggah lagi yang anda ungkap yang anda pelajari dan anda jadikan jati apa itu prinsip dalam kehidupan anda tadi berjati diri Nusantara tadi maka sudah lupakan semua budaya-budaya yang ada di luar Nusantara buang jauh-jauh itu budaya Arab buang budaya Barat buang budaya yang lain-lainnya budaya dari apa apapun lah yang yang memang budaya India ada di sini buang semuanya begitu itu kembali kepada jati diri bangsa Nusantara lagi kalau anda ingin selamat dari garu yang lumaku bayangkan garu lumaku seperti malaikat maut yang kemudian ini gelap gulita kemudian bumi ini demikian menyeramkan tidak kelihatan apapun listrik mati tidak ada sesuatu yang bisa ini tahu-tahu ada garu yang lumaku grek grek orang kena mati grek orang kena mati grek orang kena mati bayangkan demikian mengerikannya kalau anda tidak bersiap-siap ya ya sudah yang penting saya sudah mengingatkan mudah saja kok pada saat tadi terjadi itu intinya jangan panik sudah semedi saja gitu ya semedi terus ya puasa mutih begitu itu ya gampang ya kalau anda itu sudah terbiasa dengan hidup yang tirakat mau kondisi dunia ini apa itu hanya apa itu bisa makan nasi saja tanpa adanya lauk pahuk begitu anda sudah terbiasa puasa mutih ya tidak ada masalah begitu untuk melakukan puasa mutih tidak ada lagi Coca-Cola tidak ada lagi susu tidak ada lagi teh pucuk begitu ya sudah minum air putih anda sudah terbiasa tirakat seperti itu sampai beberapa hari pun tidak ada masalah maka selamat anda semua tidak usah anda ngurusi ada KFC tidak usah ngurusi Carl Junior tidak usah ngurusi McDonald's tidak usah ngurusi Dunkin' Donut ya sudah anda sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang intinya adalah laku-laku spiritual jalani saja maka anda akan selamat dari Garu Lumaku Donyo tadi grek grek mati grek mati grek mati grek mati ini sudah benar-benar pembersihan terakhirnya itu adalah Garu Lumaku itu tadi ketika nanti tujuh gunung berapi di seluruh Indonesia itu meletus apa bisa meletus itu secara logika Indonesia ini berada di dalam patahan di dalam lempeng yang di bawahnya itu adalah magma jika magma ini bergejolak secara bersamaan menyatu secara bersamaan itu bisa menembus sehingga menghasilkan letusan yang bersamaan dari tujuh buah gunung dan ketika itu menjadi sebuah letusan besar maka debu-debu angkasa akan terbawa dengan volume yang luar biasa memenuhi angkasa sampai beberapa hari menghalangi masuknya sinar matahari bandara lumpuh tidak ada pesawat satupun yang bisa terbang komunikasi menjadi lumpuh listrik juga tidak jalan itu yang akan terjadi semoga Anda semuanya selamat dari Garu Lumaku ini yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo tentang tujuh letusan gunung berapi ini semoga tetap bersemangat merestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Lusantara semoga damai selalu Rahayu mulianing jagad selamat Terima kasih telah menonton